Ratusan gram narkoba hingga baju korban pelecehan seksual dimustahkan kejari Moro Jambi. Pemusnahan berupa bangang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ganti-ganti informasi itu sekaligus noto perjumpuan kita pada bergol hari itu. Akhir kata saya Sopi Lancip undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jek TV Inspirasi kita. Kejaksaan negeri Moro Jambi menggelang pemusnahan bangang bukti tindak pidana umum. Mulai dari narkoba, baju korban pelecehan seksual, senjata api raketan, serta obat-obatan yang tidak memilih izin edang. Pemukti tersebut hasil dari 23 perkara yang ditangani kejari Moro Jambi sepanjang April hingga Desember 2019. Pemusnahan narkoba selain ganja dicampur dengan cairan sabun. Kemudian senjata api dan senjata tajam lainnya dimusnahkan dengan caro dipotong. Sementara ganja, obat-obatan dan alat bukti lainnya dimusnahkan dengan caro dipotong. Pemusnahan barang bukti terhadap perkara-perkara yang sudah mempunyai kekuatan ujung betar. Jadi termasuk eksekusi badan dan sekarang yang eksekusi badan yang dilapas dan dimusnahkan. Itu antara lain perkara-perkara ada yang berkara kebunuhan termasuk diatapi tadi. Kemudian karena memang ada pelunuhnya yang masih aktif, kita silahkan kepada dan ramil sepenang. Terima kasih telah menonton!